selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar anda semua pada hari ini? KSM harapkan kita semua gembira dan ceria di samping keluarga tercinta Ok, kita baca doa dulu ya Baiklah, tak nak buang-buang masa lagi Jom kita teruskan dengan kisah yang pertama untuk hari ini Ok, untuk kisah yang pertama pada hari ini datangnya daripada Cikgu Alin ataupun nama penanya itu Zaini 2 Ok, jom kita teruskan dengan kisah dia Kisah yang akak nak ceritakan ni adalah kisah kawan akak yang nama dia Fida dan kisah ni terjadi masa dia dalam pantang anak ketiga dulu Biasanya kan, kita berpantang ni kan dalam 40-44 hari macam tu kan dan kebetulan pula masa tu adik kawan akak ni pun bersalin juga Nama adik kawan akak ni Sarah tau dan masa ni si Sarah ni baru bersalin anak dia yang pertama Kawan akak si Fida ni memang duduk dekat rumah pusaka tinggalan mak ayah dia je disebabkan mak ayah dia waktu tu dah tak ada dah jadi kat Fida je lah tempat Sarah nak mengadu nasib tempat nak bermanja tempat nak bergadu semualah kan disebabkan masa tu Fida ni baru pertama kali dapat anak kan baru pertama kali bersalin baru pertama kali dapat anak jadi dia memang tak ada pengalaman lah so terpaksalah diharapkan Fida je untuk nak tunjuk ajar macam mana cara nak berpantang macam mana cara nak jaga anak tu kan tapi masalahnya masa tu Fida pun baru bersalin juga jadi senang cerita berpantanglah diorang secara berjemaah waktu tu ok nak dijadikan cerita kan masa tu lebih kurang seminggulah lepas Sarah baru lahirkan anak suami Sarah memang tak boleh lama lah duduk kat situ temankan dia sebab kena bekerja kan jadi suami Sarah dah balik ke rumah dekat bandar untuk nak bekerja kebetulan pula malam tu suami Fida pun tak ada dekat rumah kena kerja outstation tau maka tinggallah dua beradik tu dua baby yang baru lahir dengan anak-anak Fida yang lagi dua orang tu dan bila hari dah semakin malam dan masa ni anak-anak Fida yang dua orang tu dah tidur anak-anak Fida ni tidur dalam bilik diorang je lah Fida pula tidur dalam bilik dia dan Sarah tidur dalam bilik tetamu yang betul-betul sebelah dengan bilik Fida ni entah kenapa entah malam tu macam susah sangat Fida nak tidur tau dah tak boleh nak tidur tu dia bantailah main handphone kan layan tengok YouTube tengok FB benda-benda yang biasa lah kalau kita buat kalau kita tak boleh tidur tu tiba-tiba masa Fida tengah galit melayan tengok handphone dia tu Fida dengar baby Sarah mengingat-ringat tau masa ni Fida ingatkan yang anak Sarah ni menangis sebab nak susu jadi dia pun puas tak tahu je lah tapi kan bila dah lama-lama dia dengar baby tu menangis saja dia jadi risau pula lah Sarah ni dah kenapa tidur ke apa takkanlah tak dengar anak tengah menangis tu eh geram betul lah aku aku nak bangun ni malas lah pula eh pandai-pandailah diuruskan sendiri takkanlah itu pun aku nak ajar tapi dah dekat lima minit dah baby Sarah masih tak berhenti menangis juga tau Sarah Sarah hai kenapa dengan baby kau tu kau tak dengar ke baby tu tengah menangis belum sempat pun Fida dengar jawapan daripada Sarah tu tiba-tiba je Sarah dah muncul dekat depan pintu bilik Kak Kak cuba kau tengokkan anak aku ni dari tadi asyik menangis saja aku ingatkan dia nak susu aku dah bagi susu pun dia menangis juga dah kenapa Kak dengan anak aku ni alah baby kau tu kebun perut tak kau dah sedawakan dia ke belum ha cuba kau sedawakan dia dulu dik kerana baby Sarah tu menangis kuat kan tak pasal-pasal baby Fida pun menangis sama dah terbangun juga anak Fida tu kan ah sudah menangis berjemaah lah pula dua-dua baby ni kan so terpaksalah Sarah dengan Fida ni sama-sama pujuk anak masing-masing dan akhirnya setelah berapa minit diorang pujuk baby tu anak masing-masing pun mula tenang dan terus tidur Kak aku nak tidur dengan kau boleh tak Kak aku tak boleh tidur lah dalam bilik sebelah tu ha yelah 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 dah pergilah ambil dulu tilam anak kau bantal apa semua biar dia tidur situ je kau tidur sini sebelah Kak ni ha jadinya Sarah pun pindahlah tidur dalam bilik Fida diorang ingatkan dah tak ada masalah lagi dah yelah anda pun dah tidur dan masa ni lah diorang nak kena tidur juga kalau tak sekarang baby bangun lagi memang tak dapat tidur lah jawapnya tapi belum sempat pun diorang dapat lelapkan mata masa tu tiba-tiba eh Kak bunyi apa tu Kak eh manalah aku tahu dah tentu-tentu aku ada kat sebelah kau ni eh tapi bunyi tu macam bunyi dekat atas bumbung kan aa lah Kak bunyi macam kat atas bumbung tu memang biasa ke rumah ni ada bunyi-bunyi macam ni Kak entah eh aku rasa sebelum-sebelum ni tak pernah pula aku dengar bunyi macam ni tak lama lepas tu kan diorang dengar pula bunyi benda bergulik dekat atas bumi rumah tu tau dan yang peliknya bunyi bergulik tu bukan daripada atas ke bawah tapi daripada bawah naik ke atas tau dan bunyi tu macam sengaja je nak mengganggu dia orang malam tu masa ni Sarah of course lah memang dah takut dah eh lah orang dah biasa duduk dekat bandar sekali-sekala duduk rumah kampung kena pula dengar bunyi macam-macam macam tu kan maunya tak takut dan bunyi tu kan makin lama makin galak pula makin lama makin kuat sampailah anak dia orang tu terganggu tau dan baby kan kalau dah terbangun tu memang menangis je lah ceritanya Fidah pula bila dah tengok anak dia terbangun anak si Sarah ni pun dah terbangun hangin lah dia satu badan kan eh kurang ajo betul lah benda ni hoi aku dah penat ni tau tak kau jangan cari pasal pula ni aku geram ni yang kau ni nak kacau kita orang ni dah kenapa berambus lah tiba-tiba bila dah kena sound dengan Fidah macam tu terus senyap pula benda tu bang dan lepas tu terus dah tak ada apa-apa gangguan dah anak-anak diorang pun terus senyap dan tidur balik semula diorang memang langsung tak nak tahulah apa benda yang kacau diorang malam tu yang pentingnya diorang dah selamat anak-anak pun selamat kan sekian dan ini adalah kisah Surah Malaysia yang pertama pada hari ni macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni bunyi apa yang bergulik-gulik dekat atas bumbung rumah dia tu abang ada pengalaman jugalah masa duduk dekat kampung dulu kan dekat rumah nenek kan malam-malam tu kan abang dengar bunyi macam pam 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 dan bunyi tu datang daripada atas bumbung dia punya bunyi tu macam orang berjalan atas bumbung tu sambil seret guni tapi waktu tu kita orang tidur ramai-ramai kan dengan sepupu-sepapat semua kat situ kita orang dengorkan aje lah memang tak boleh buat apalah lagipun masa tu kecil-kecil lagi ok sebelum kita terus dengan kisah yang kedua pada hari ni abang KSM bacakan komen daripada pendengar dulu ya daripada Adahal Husin dia bagi abang enam ringgit terima kasih banyak-banyak Encik Adahal Husin ya seterusnya daripada Cik Kamariah Cik Nga 6142 Assalamualaikum KSM moga abang KSM terus tabah menghadapi ujian moga Umar sihat selalu dan abang sekeluarga redor dengan ketentuannya InsyaAllah terima kasih Cik Kamariah atas ucapannya tu selanjutnya daripada Rosilawati 4909 salam abang KSM akak hadir lagi terima kasih Kak Rosilawati selalu hadir terima kasih banyak-banyak ok tak nak buang-buang masa lagi jom kita teruskan dengan kisah yang kedua pada hari ni selamat menikmati ok untuk kisah yang kedua pada hari ni datangnya daripada Intan Noor jom kita terus dengan kisah yang kedua ni Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kisah yang saya nak ceritakan ni adalah kisah macam mana hijab mata saya ni boleh terbuka dan kisah ni sebenarnya dah lama dah saya pendam disebabkan benda ni lah sekarang ni saya mengidap satu penyakit misteri saya tahu benda ni pun masa saya umur dah 12 tahun dah mulanya tu masa saya darjah 4 tahun dan senang kata masih kecil lagi lah dan masa tu saya macam tak kisah sangat bila kawan-kawan saya tegur diorang kata diorang selalu nampak saya ni duduk cakap seorang diri lah dan kadang-kadang tu saya duduk seorang-seorang dalam tandas menangis seorang-seorang saya ketawa seorang-seorang dalam tandas tu lah nasib baik lah saya ni ada seorang kawan yang boleh kata memahami lah dia ni kawan baik saya lah best friend saya lah apa-apa hal pun saya selalu mengadu kat dia bang tapi masa ni kan saya kecil lagi jadi saya pun tak tahulah mana yang betul mana yang tidak kan sebab saya ingatkan saya ada kawan masa dalam tandas tu rupa-rupanya benda tu lah yang jadi kawan saya tau dan perkara ni kan saya tak pernah pun cerita dekat mak dengan ayah saya macam yang saya katakan tadilah eh saya sedar benda ni masa saya umur 12 tahun dan waktu dah jahat 6 tu saya ada join satu kamp jati berdiri yang diadakan dekat sekolah kami nak dijadikan cerita kan pagi tu dalam pukul 4 pagi lah lebih kurang kami semua dikejutkan untuk bangun mandi dan siap-siap untuk solat subuh berjemaah so memang semua kena bangun lah dah bangun tu kan kami ramai-ramailah pakat-pakat ramai-ramai semua pergi bilik mandi untuk nak mandi pagi tu tapi sebab dah semua sekali berkumpul depan bilik air kan saya ajaklah kawan-kawan saya ni pergi mandi dekat bilik air yang kat tengkat atas weh korang ramai gila saya kat sini eh bila kita nak mandi macam ni eh kita mandi dekat atas je lah nak tak eh tak nak lah aku toilet atas tu seram lah dah lah gelap kat atas tu tak berani lah alah jom lah weh takkanlah kita nak tunggu je dekat sini bila kita nak siap macam ni eh tak nak lah weh kalau kau nak pergi kau pergilah sendiri kita orang tak nak lah aduh korang ni pun apalah itu pun nak takut ke awak 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 nak pergi mandi kat toilet atas ke saya ikut awak eh eh awak eh jom lah jom lah biarlah diorang ni semua lambat badan muka diorang nanti kena marah dengan cikgu awak awak naik dululah saya nak pergi ambil towel saya lah tadi saya lupa pula nak bawa ha ok lah ok lah saya naik atas dulu tau nanti awak naik eh jadinya saya pun naik lah ke toilet atas tu dan masa saya tengah mandi tu saya memang dapat dengar lah eh ada orang masuk tandas ada orang buka paip dan ada dengar suara orang macam menjanyi-janyi macam orang tengah mandi tu dan serius saya katakan saya memang ingatkan kawan saya lah tu so saya pun buat tak tahu je lah saya terus mandi mandi-mandi sampai saya siap dan lepas dah siap tu saya keluar tunggu dia dekat depan cermin tapi kan saya tunggu punya tunggu punya tunggu kawan saya ni sikit punya lama tak siap-siap tau dah nak dekat setengah jam dah saya duduk dekat depan cermin tu awak awak lama lagi ke bila awak nak siap ni dah setengah jam dah ni awak awak tapi kan bang yang ada kat dalam tandas depan saya tu senyap je bang dia langsung tak menjawab jadi saya pun ketuklah pintu bilik air tu rupa-rupanya tak berkunci pun bang pintu tu sekali saya tolak tengok-tengok dalam tu kosong bang tak ada orang pun cuma air paip je yang terbuka tau dan bila saya pandang je dekat atas tempat simpan air jamban tu kan tempat yang flush tu kan dekat atas tu benda tu tengah bertinggi bang duduk dekat atas tu dan muka dia tu memang sebijik dengan muka kawan baik saya tapi badannya tu nampak lah memang pucat dengan tangan dia tu macam berurat-urat gitu dan masa ni lah baru saya tahu yang selama ni saya duk berkawan dengan sesuatu yang tak sepatutnya jadi kawan saya patutlah selama ni kalau saya jumpa dia mesti dekat dalam toilet je dekat luar dekat kelas dekat tempat lain tak pernah pula saya jumpa dengan dia bila saya dah tersedar ni barulah saya rasa takut tau dan masa ni kan Allah je lah yang tahu macam mana takutnya saya waktu tu anda semua bayangkan lah orang yang kita anggap kawan selama ni rupa-rupanya hantu hah tak cerita banyak dah saya terus lari keluar daripada bilik air tu turun tangga pun main lompat-lompat je sebab saya waktu tu memang dah terlalu takut dan mula dari sini lah saya dapat penyakit misteri ni muka saya jadi pucat lesi badan saya pun makin lama makin kurus tau macam dimakan daripada dalam yang paling ketara sekali mulut saya bau busuk sangat bang dah macam bau bangkai dah kata mak saya ini bukan melawak tau ini serius memang busuk sangat mulut saya masa tu dan bila mak ayah bawa saya jumpa doktor doktor tu siap suruh saya makan ubat untuk tambah darah lagi tau katanya saya ni kurang darah pelik kan saya pun tak tahulah saya sebenarnya sakit apa macam-macam dugaan saya kena hadap masa saya sakit ni bang insyaAllah nanti kalau ada peluang saya akan ceritakan lagi pengalaman saya waktu cuba nak ubatkan penyakit ni sekian dan ini adalah kisah Selam Malaysia yang kedua pada hari ni macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni rupa-rupanya selama ni dia berkawan dengan hantu kata orang lah kalau kita tengok dalam cerita tu selalunya orang kata macam kawan imaginary tapi kalau dah jadi macam tu sampai sakit-sakit tapi wallahualam lah ya kita pun tak dapat nak pastikan apa kisah ni macam mana tapi lepas daripada kejadian dia nampak kawan ni tu dalam rupa yang sebenar lepas tu dia dah kena sakit dah semoga dia memudahkan sekali urusan lah ya ok sebelum kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ni Abang KSM bacakan komen daripada pendengar dulu daripada Tomi Sulang Assalamualaikum Bro KSM Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tomi hadir seperti biasa tetap hadir support channel Bro KSM all the best terima kasih Tomi ya selanjutnya daripada Ana 6322 Assalamualaikum KSM hadir dari Batu Mahung Pulau Pinang saya selalu tertunggu-tunggu setiap cerita baru daripada KSM terima kasih banyak-banyak Ana ya seterusnya daripada Super Chino 117 cerita segam abang paling best dengar bila tengah buat delivery jam 12 malam hantu pun terhibur dengar sama-sama bang keep it up terima kasih Super Chino ya terima kasih banyak-banyak tak nak buang-buang masa lagi jom kita terus dengan kisah yang ketiga pada hari ni selamat menikmati ok untuk kisah yang ketiga pada hari ni datangnya daripada Firda Sharina dulu family saya ni duduk menyewa dekat satu rumah kedai dekat ipu rumah kedai tu dia jenis empat tingkat tau bang dan kalau tengok daripada luar tu memang nampak macam ok je nampak macam rumah kedai biasa yang kita nampak tu bahagian bawah sekali macam biasa lah penuh dengan kedai kan memang ada je lah kedai runcit lah kedai mamak lah kira kat bawah tu memang meriah lah dekat ruang tingkat dua tu pula memang banyak yang kosong tau tingkat tiga ada yang buat rumah ada yang buat tempat latihan taiji alah latihan taiji ni tempat yang apek-apek tua buat selaman tu lah rumah family saya ni pula ya dekat tingkat empat tau tingkat yang paling atas sekali rumah sewa kami ni dia kira fully furnished lah dalam setiap bilik tu ada katil ada almari apa semualah dekat ruang tamu ada perabot apa semua kan kira dah lengkap lah kira mak ayah saya ni masuk-masuk rumah tu tak payahlah susah-susah nak beli barang-barang lagi kan dalam rumah ni dia ada lima bilik tau bang tapi yang peliknya ada banyak sangat cermin dalam rumah ni dekat ruang tamu dia siap ada cermin besar lagi bang dan besarnya cermin tu penuh lah satu dinding tu yang ada dekat ruang tamu tu kat satu set dinding tu memang penuh satu cermin besar kat situ cermin ni jenis yang macam dekat dalam studio menari tu kan macam tu lah cermin dia bilik kedua ni bilik mak ayah saya tau dekat dalam bilik ni pun ada cermin juga tau bang dia punya cermin dekat kepala katil pula dan lepas tu dekat atas siling pun ada cermin juga tau bang bilik ketiga pula ada lapan pintu almari dalam tu dan setiap pintu almari tu ada cermin bilik keempat pula ada cermin besar lekat dekat dinding meja make up dekat dalam bilik keempat tu kan dia meja dia panjang tau memang sebijik macam dalam kedai gunting ambut tu macam tu lah dan cermin dia pun memanjang macam tu yang tak ada cermin dekat dalam tu cuma bilik pertama dengan bilik kelima je yang lain semua ada cermin termasuklah juga dekat dapur Abah saya pernah cerita tau kata Abah dalam bilik kelima tu lah dia pernah nampak ada perempuan tengah duduk dekat dalam tu sikat rambut sorang-sorang pukul 2 pagi padahal dekat dalam bilik tu mana ada orang duduk bang kita orang pun memang tak beranilah nak masuk dalam bilik tu saya sebenarnya memang tak tahulah asal usul bangunan ni almaklum lah dari kecil dulu saya duduk teluk intan dan bila dah besar dah umur 14 tahun ni barulah kami pindah duduk dekat ipo jadi kalau tanya saya pasal asal usul bangunan ni saya memang tak tahulah masa malam pertama kami duduk dekat rumah tu adik-beradik memang tak berani nak tidur dalam bilik masing-masing padahal bilik dalam rumah tu sikit punya banyak kan tapi kita orang pilih untuk nak tidur kat dalam bilik mak je so masa ni kita orang tidur dekat bawah lah mak tidur dekat atas katil kita orang ramai-ramailah bentang toto dekat bawah tu tidur dekat bawah tu kami yang tidur dekat atas lantai ni kalau pandang atas memang nampak lah cermin dekat atas siling tu tapi masa ni saya memang tak fikir apa pun yelah sebab kita baru pindah hari pertama masuk kan badan pun penat saya baring-baring je saya terus tertidur tau bang tak lama saya tertidur tu tiba-tiba je saya tersedar tau terus saya rasa macam susah sangat nak bernafas saya rasa macam ada benda tekan dada saya sampaikan saya nak bergerak pun tak boleh nak jerit panggil adik saya yang ada kat sebelah pun saya tak boleh tau bang dan bila saya nak jerit je lagi kuat benda tu tekan dada saya serius bang masa ni saya memang dah ingat macam saya nak mati dia je jadi bila saya dah tak boleh nak bernafas sangat-sangat tu saya pun buka lah mata masa ni lah saya nampak benda tu benda yang saya nampak ni cuma ada kepala je rambut dia panjang macam penanggal tu macam tu lah lebih kurang rupa dia tau dan benda ni terawang-awang je dekat atas dada saya tapi muka dia tu saya tak nampak lah sebab tertutup dengan rambut dia bila saya dah nampak benda tu terus saya pejam semula mata saya dan saya cuma mampu azan je lah dalam hati sampailah saya rasa badan saya ni macam dah boleh bergerak sikit rasa hati tu dah macam tenang sikit saya tak fikir apa dah saya nekat dia waktu ni saya terus bangun terus pergi buka lampu tau buka-buka je lampu benda tu dah hilang terus dah dan itulah permulaan gangguan dalam rumah tu macam-macam dah bang saya jumpa dalam rumah ni sebenarnya yang merangkak macam juon ada yang muka menggerutu pun ada kalaupun ti anak tu memang pohon ni tetap bilik nombor lima tu lah sebenarnya kan ada banyak lagi cerita yang jadi dekat dalam rumah tu lah tapi untuk kali ni cukuplah sampai sini dulu ini pun dah panjang ni kan sekian jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga pada hari ni macam mana anda rasa dengan kisah yang ketiga ni pelik tak katalah kalau anda semua dapat satu rumah sewa korang ni nak menyewa satu rumah lah masuk-masuk dalam rumah je penuh dengan cermin korang rasa korang nak sewa tak rumah tu nanti komen kat bawah tau ok tak nak buang-buang masa lagi jom kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni selamat menikmati ok untuk kisah yang terakhir daripada malam ni datangnya daripada Zul dengan tajuk Gunung Sungai Yong Assalamualaikum Abang KSM pertama saya Zul dan asal daripada Keluang Johor Bahru saya sebenarnya dah lama follow Abang KSM ni tapi baru hari ni dapat kongsikan kisah saya dekat Abang kisah ni adalah pengalaman saya dengan kawan-kawan saya masa kami masuk hutan pada tahun 2014 dulu maaf lah ya waktu dengan tarikh tepat tu saya dah tak berpingat dah tapi kalau tak salah saya kami masuk ke dalam kawasan Gunung Sungai Yong tu waktu pagi tau Abang mungkin lah masa tu lebih kurang dalam pukul 9 pagi ataupun 10 pagi lah lebih kurang masa tu kan kita orang pergi ni naik motor je dan kami nak kena redah jalan tanah merah tau kat dalam tu nasib baik lah masa tu tak hujan bang kalau hujan memang kami tak masuk lah ceritanya sebab kalau hujan jalan kat dalam tu memang tak boleh lalu langsung bang sedikitnya teruk dengan lecaknya dengan lopaknya dengan licinnya lagi kan kalau dah termasuk dalam tu nanti silap-silap tak boleh keluar pula sebenarnya kan masa ni niat kami masuk ke dalam ni nak pergi mandi air terjun biasa lah bang masa tu kan muda-muda lagi bila dah tak ada apa benda nak dibuat macam-macam lah idea yang timbul dan biasanya kalau dari kampung kami nak ke air terjun ni makan masa dalam 1 jam 1 jam setengah lah lebih kurang tapi entah kenapa masa kami pergi tu jalan tu teruk sangat tau bang dah dekat 2 jam dah kami kat dalam tu tak sampai-sampai juga nak kata semalam tu ada hujan tak ada pula tapi sebab kita orang dah siap-siap apa semua dah berkobar-kobar semangatnya tu kan kita orang nekat jugalah untuk nak teruskan juga perjalanan kami ke sana tu jalan punya jalan punya jalan bila kami dah semakin ke dalam tu jalan tu makin teruk pula tau bang sampai kan kami ni tepat seberhenti sebab dah rasa tak yakin untuk nak teruskan perjalanan tu kan dan sebab lagi satu suasana pagi yang cerah tu tiba-tiba je bertukar jadi gelap tau tapi tak adalah gelap tu macam gelap malam tapi gelap pagi tu cukup lah nak buatkan kami berempat ni rasa tak sedap hati yalah bila dah jadi suasana tiba-tiba gelap je macam ni kan masing-masing mulalah cuap dan angin pula tiba-tiba je tiup kencang tau weh dah gelap semacam je ni eh macam mana ni weh korang nak teruskan jugakah aku rasa kita patah balik je lah itulah tu aku ni dari tadi sebenarnya dah rasa tak sedap hati je ni eh juma kita patah balik je lah jadinya kan kami semua setuju lah untuk nak patah balik tapi baru je kami nak pusingkan motor kami tu tiba-tiba kami semua nampak dekat cerun bukit tu ada satu susuk tubuh nampaknya macam manusia berbulu hitam laju je bang dia datang ke arah kami dan daripada jauh ni kami tengok eh nampak benda tu nampak macam orang hutan tapi bila difikir-fikirkan balik mana ada orang hutan dekat semenanjung ni kan lagipun badan mahluk tu lagi bersorbang daripada badan orang hutan dan cara mahluk tu bergerak pun lebih pada cara manusia berjalan daripada cara orang hutan berjalan tau bila kami semua dah nampak macam ni memang kami tak tunggu lama lah cepat-cepat kita orang pusingkan motor terus keluar daripada kawasan gunung tu pada pandangan anda semualah malu apalah yang agaknya kami nampak pada masa tu wallah ma'alam bisawab nanti kalau tahu tu komen-komen sikit lah kat bawah ya dan ini adalah kisah seorang Malaysia yang terakhir pada hari ni semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang abang KSM sampaikan baiklah abang KSM nak minta ampun nak minta maaf kalau ada tersilap kata ataupun tadi tu abang ni ada terkasar bahasa ke apa harap sahabat semua dapatlah maafkan abang ya mana yang belum like tu tekanlah button like tu dulu mana ni yang belum subscribe tu tekanlah button subscribe tu jomlah support channel KSM ya kita kan geng dengan ini berakhirlah sudah kisah seorang Malaysia untuk hari ni jumpa lagi esok pada pukul 4 petang terima kasih semua Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati